Intro Halo. Halo Sis. Eh. Dimana lu? Gue dari Kalibata nih. Jalan yuk. Kemana? Party biasa. Anjoy. Party dimana kita? Ajojing, Ajojing. Jakarta Timur. Ya Allah, Jakarta Timur. Iya. Lu nggak nggak? Ah nggak ah. Kan gue biasanya dipik. Gak ayah lu pik. Iya lah kan gue udah dapet rekor muri guys. Di Jakarta Timur. Party ini dong. Udah dapet rekor muri gue. Lu udah tau. Lu rekor muri apaan? Muri ya? Ya muri lah. Coba gue mau lihat. Nih, lu lihat nih ya. Lu muri terjomblo terlama apa gimana? Oh nggak lah. Lu jomblo baru 4 bulan. Iya, gue udah terus jomblo ke lu. Nih, keren nggak sih? Punya lu itu bener? Iya, punya gue. Ah namanya beda. Oh, oh. Oh nama baptis gue nih? Ah bener, baptis bukan. Ah bukan. Lu kan stefadus nama baptisnya. Kan lu di baptisnya baru sekarang. Ah nggak coba, bukan punya lu itu. Iya, ngaku-ngaku. Ah manis. Kelihatan ya ngakunya ya? Iya lah. Kelihatan banget ya? Iya lah. Oh. Hehehe. 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 Ya, daripada gue ketahuan gini. Mending gue buka dulu di podcast OMK. Obrolan. Muda. Tatu. Pasti. Melainkan. Hehehe. Mana masih muda ya kan? Muda. Emang gue keliatan muda? Anjoy. Anjoy. Nah. Kalau ngomongin soal muda. Yang namanya ada di sini juga muda loh. Udah cantik, muda, berprestasi. Pelayanannya luar biasa loh. Namanya bagus. Namanya Odetta Jevin Wijaya. Hehehe. Hehehe. Halo Pak Odetta. Rating lain. Rating lain. Rating lain. Rating lain. Kalau yang cakep-cakep mah. Loh. Loh. Bentar. Yang tadi telpon sama gue ada di sini. Oh iya. Yang mana? Yang mana? Kok lo udah di sini? Perasaan tadi di telpon? Gitu. Loh. Hehehe. Hehehe. Loh. 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 Biasa. Kalau yang cakep-cakep mah cepet nih ya. Jangan terpengaruh ya. Kadang-kadang dia bintang soalnya. Loh. 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 Hurry. Loh. 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 Seru ya Kak sini ya. Oh, iya memang. Ini kalau udah di kasih makan kayak gini tuh. Wow. Masinstex, Pak cerit. Mbak ceritx, mbak ceritx. Woy, ini dunia Indonesia, perempuan pertama bermain biola di atas pesawat. Kalau lo main apa di atas pesawat? Dia apa main arti? Kak, boleh sedikit diceritain nggak? Kok bisa kepikiran bermain biola di atas pesawat waktu itu? Oke, jadi sebenarnya itu awalnya karena 2018 lalu ya, jadi kami sekeluarga itu lagi mau ada trip ke China. Iya, jadi ke kota Hainan di China. Disitu tuh kotanya baru, para wisatanya baru dibangun gitu, baru hits nih. Makanya waktu itu ada sebuah tour and travel yang menyediakan pesawat charter. Jadi dalam artian satu pesawat itu isinya bener-bener cuma kita-kita doang nih. Orang-orang yang mau tour ke Hainan dari Indonesia gitu. Jadi ini lebih kayak private gitu ya. Bukan private jet ya, tapi ini. Dan juga bukan nasi Hainan ya. Bukan, bukan Hainan. Bukan, bukan Hainan. Bukan, bukan Hainan. Nah, setelah itu akhirnya kami siap-siap mau berangkat. Dan kebetulan pada saat itu yang punya tour and travel-nya nih, kami infoin bahwa ini kan karena pesawat charter dan kita agak lama nih, 7 jam kalau nggak salah waktu itu. Mau nggak kamu di atas pesawat nanti menghibur kami dong gitu. Nah, setelah dipikir-pikir, wah unik juga nih kalau misalkan bisa menghibur teman-teman penumpang gitu ya, di atas ketinggian sekian 34 ribu kaki begitu. Nah, akhirnya aku accept the challenge karena aku percaya ya itu nggak datang dua kali mungkin nih kesempatannya. Akhirnya kita accept dan puji Tuhannya kebetulan pada saat sudah selesai main di atas pesawat itu, waktu itu aku main tiga lagu, dua sampai tiga lagu. Setelah selesai, cerita itu dilirik oleh pihak Muri. Karena dari pihak Muri itu melihat ini adalah suatu fenomena yang baru pertama kali nih, orang, seorang perempuan gitu ya bermain biola di dalam pesawat, titis pesawat gitu. Kurang lebih seperti itu nih ceritanya. Oh, berarti kalau boleh tahu nih Kak, kalau bermain biola udah pasti bukan yang ngie ngie gitu kan. Kan pasti, kan udah dua sampai tiga lagu nih yang ngie ini. Nah, Kak Odeta ini bermain biola itu sejak umur berapa sih kalau boleh tahu? Aku belajar mulai banget awal itu di umur SMP 1 tuh. 2000 berapa itu berarti ya? 2013. Oh, oke. Nah, terus apa sih yang bikin Kak Odeta tuh suka main biola, yang bikin jatuh cinta? Yang bikin jatuh cinta? Bukan ke dia tapi biola ya? Jangan. 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 Jangan kalau ke dia. Pak Kahos, Pak Kahos. Kalau dia dia main biola di atas pesawat, dia juga bisa dapet rekod muri dong nih. Dia ngapain ya? Dia main bola di atas pesawat. Disayang pesawat ya maka. Tapi disayang pesawat. Disayang. Kalau ada RSG, dibiarin ambar RSG. Dibiarin uang. Masih banyak. Biarin orang Indonesia satu kayak gini. Gapapa. Gapapa. Tapi jangan ada kehilangan orang Indonesia. Oh iya. Seperti Kak Odeta. Oke. Oke. Lanjut Kak. Lanjut. Pada saat itu sebenernya simple. Karena aku itu pecinta Disney. Nih. Siap. Wuuu. Pecinta Disney. Ini komen. Itu bagi manda. Siapa ada juga gak? Pecinta Disney. Kalo saya ada sesuatu semua. Odeta suka sama Goofy gak? Oh Goofy. Itu. Ya. Ya. Hai Goofy. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Apa Beauty and the Beast ya? Ya. Apa cuma Beauty and the Beast? Iya. Lo Beastnya. Beauty and the Beast. The Beast. Beast Paris Santa. Gila. Gila. Oke. Oke. Karena suka Disney. Suka banget dengan Princess. Dan segala sesuatu tentang istana. Princess. Pangeran. Aku senang. Pangeran. Waduk. 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 Satu poin. Parah parah. Satu poin. Nah jadi aku melihat pada saat itu. Apa ya. Musik yang dimainin sama orang-orang bangsawan. Kerajaan. Tuan Putri yang terlihat kayak elegan. Nah aku melihat. Wah kalau di Belanda gitu. Orang-orang main biola itu sangat anggun. Mereka tuh pakai dressnya anggun sekali. Kayak princess banget gitu. Nah itu yang membuat aku awal-awal pengen belajar. Keren loh. Masih usia muda. Dan juga udah main biola. Ya kan. Nah selain main biola. Dengar-dengar nih. Ada yang jadi pengajar bian. Waduk. Bener gak sih. Yang aku denger-denger nih. Dari temen-temen dari Trinitas Cengkareng. Wow. Sempet ini ya. Sempet Sensus dulu ya. Oh iya. Kan saya tim Sensus. Tapi penduduk Katolik. Bukan penduduk Indonesia. Kalau dia Sensusnya perempuan. Apa gitu ya. Hati-hati kalau yang itu. Ada lain ya. Alat musik biola tuh mau gesek ya. Ini juga bisa host kita paling sering gesek. A-T-M sama O-O. Oh iya lah. Apa dia nih. Apa dia BPJS? BPJS. BPJS. Lu memang ya agen BPJS. Sabar banget dia ya. Sak gata. Makanya sakit hati. Kelebihan pakai BPJS. BPJS-nya tenaga kerja lagi. Kelakir asam murut apa-apa tuh. Asam cukupan. 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 Kembali ke. Kembali ke pengajar. 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 Bener nggak sih? Betul. Jadi aku sekarang aktif juga. Masih jadi pengajar bina iman anak. Dan bina iman remaja. Tapi bukan untuk paroki. Tapi lebih ke wilayah. Oh wilayah. Wilayah under parokinya. Nah itu jadi pengajar bina itu dari kapan Kak? Aku dari 2020. Pada masa-masa pandemik tuh. Oh iya. Lah lagi pandemi kok malah jadi pembina. Kenapa tuh? Ini salah satu cara menyebarkan virus ya. んだiолж. Oh Pak... Virus iman katolouuuu. Musee. Kalo dia mah virus yang perlu dilenyapkan di dunia ini. Jadi jadi kalau begini lagi nggak靠. Dipikir dia prinses karena gitu! Na ah pa authority kolo пред. Terus kalau boleh tahu nih kesibukan dari kak Odeta selain jadi pembina biabir, kemudian kayaknya pelayan-pelayanan banyak deh di gereja. Kan udah sensus soalnya. Tahunya dari dia soalnya. Pangeran kodok. Oke, jadi kalau untuk pelayanan saat ini, aku puji Tuhan masih diberikan kesempatan dan waktu untuk tergabung tadi ya bareng menjadi pengajar bina iman anak, bina iman maja, terus juga aku menjadi pemasmur di gereja, terus juga... Pas apaan? Pas jadi pemasmur. Oh iya betul. Udah se-zone aja kalau liat lu. Lanjut. Pengen jadinya kecil lagi. Gedein aja deh kalau kecil kayak gini mending gak usah gak. Terus tergabung dalam kur juga di gereja dan di lingkungan. Kemudian aku tergabung dalam bagian liturgi musik juga di gereja. Terus sempet menjadi fasilitator M-Mouse Journey. Halo itu beliau. M-Mouse Journey ya. Waduh ini masuknya gak dipaksa kan? Gak, gak, gak. Biasanya terjebak. Apa itu? Aku sih gak dipaksa cuma disuruh. Gak dijerakin ya. Jangan sampai ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu kegiatan di gereja. Iya. Banyak banget ya kak ya. Tapi selain di gereja. Kakak mungkin kuliah atau lagi kerjanya apa? Bisnis atau apa gitu. Oke. Ada kesibukan juga. Kalau kuliah baru lulus tahun lalu. Oh. Oke. Cepet banget kalau makan-makan. Terus sekarang lagi ngembangin bisnis juga. Bisnis cake kue long tahun gitu. Selanjutnya bekerja juga. Oh. Kan aku denger-denger nih. Kak Odetani sibuk banget ya tadi. Abis lulus kuliah udah punya bisnis ya kan. Terus pelayaran juga. Iya. Cara membagi, membelah diri. Membelah diri. Apa? Cara membaginya itu kayak gimana sih kak? Oke. Membagi waktu gitu masnya. Bukan membagi diri. Ternyata ada di waktu. Kalo bisa belum tes sih. Ini iya yang mau dibagi. Ntar jangan. 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 Aduh. Oke. Sebenernya aku itu sering banget juga merasa overwhelm ya. Kayak aduh ini kayaknya satu hari kayaknya kurang nih. Banyak banget yang mau dikerjain gitu. Nah tapi kalo kita udah bisa metode journaling. Sama udah tau nih prioritas mana yang mau di dahulukan dalam urutan pengejaan. Sebenernya semua hal itu possible untuk dilakukan. Nah jadi aku tipikal orang yang besok aku mau ngapain tuh aku udah tau di malam hari. Jadi iya ini menurut aku berguna juga sih buat temen-temen ya. Kalo misalkan yang masih ada bingung-bingung gimana ya caranya gue bagi waktu. Antara buku kerja dan rebahan. Eh bukan ya. Pelayanan, kuliah. Rebasan itu proposenya 70% sih. Rebasan? Proposenya! Iya. Kayaknya penting banget nih untuk kita journaling. Jadi kadang kan kalo kita mau pelayanan selalu ngelungnya. Aduh gue kerja gak ada waktu. Bener. Aduh belum selesai kuliah gak ada waktu. 1001 alasan untuk menolak pelayanan. Betul. Nah padahal sebenernya kalo dari kita membagi waktu itu mudah banget. Asalkan kita setiap malam gitu ya journaling aja sih. Journaling kalo dari sisi aku, aku bawa jurnalnya setiap hari soalnya. Setiap hari itu di malam hari gitu ya. Pertama refleksi diri dulu. Hari ini tuh apa aja at least 3 hal yang bisa kita syukuri. Gitu. Ini awalnya juga aku merasa kayak cringe banget ya. Apaan sih gitu. Tapi pada saat kita udah memberikan diri suatu komitmen untuk nulis setiap hari. Even terima kasih Tuhan hari ini aku jalan ke kampus selamat gitu. Itu aja udah membangkitkan rasa syukur kita gitu. Gila ya gak ada satu hari pun yang lewat sia-sia. Selalu ada berkat Tuhan disitu. Nah itu pertama dari refleksi diri. Nah kedua setelah kita tahu hari ini kita kurangnya apa. Misalkan masih ada kerjaan yang belum selesai atau masih harus siapin apa. Nah ini partnya adalah jurnal ini untuk esokan harinya. Kita lihat besok agenda kita apa aja sih. Mana aja nih kira-kira yang paling penting untuk kita kerjain duluan. Mana yang kira-kira masih bisa kita tunda besok lagi. Atau mana yang harus diapain gitu. Nah setelah kita tahu. Jadi besok tuh kita gak asal-asalan mengerjakan, menjalani hari ya. Jadi besoknya kita bangun sadar gitu. Oke, oke. Jam segini aku harus kesini. Setelah itu aku kemana, setelah itu mengerjakan apa. Sehingga at the end of the day harusnya aku sudah menyelesaikan berapa hal. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mungkin cuma punya satu kegiatan, dua kegiatan. Mungkin akan mudah kalau gak pakai journaling dan juga scheduling kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau go extra miles gitu ya. Masih mau seimbang jasbannya rohani. Kita masih mau punya kuliah yang bagus. Kerjaan yang bagus. Bisnis yang bagus. Dan juga pelayanan yang bagus. Harus ada pengorbanan sedikit. Pengorbanannya apa? Mau repot dikit lah 30 menit journaling itu. Gitu. Ini kayak sobat OMK semuanya begitu. Tapi ada satu yang enggak, sis. Siapa? Siapakah dia? Ini no planning. Ini wajah-wajah no planning sih. Ini no planning sih. Ini no planning, no plan-plan. Oh, gue tau. Apa tuh? Yang di planning sama mereka adalah besok makan apa. Itu sudah pasti. Oh, hari ini nasi padang, besok nasi uduk. Itu yang mereka planning, gak? Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Mungkin pesisinya mengalir seperti air ya. Iya. Atau jangan air bah ya. 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Mengalir seperti air juga gak apa-apa. Asalkan kita kan yang tahu diri kita sendiri. Kita lebih baik performancenya itu saat kita seperti apa. Apakah kita mencatat lebih baik. Atau bahkan itu malah bikin tambah stres. Dan kita malah berantakan. Nah itu sebenarnya bisa disesuaikan juga. Jadi metodenya kita sesuaikan dengan diri kita sendiri ya. Betul, betul. Kak Odetta. Wah, ini kan Kak Odetta udah form bisnis. Juga pelayanan. Apa sih kak yang bikin kakak itu tetap melayani Tuhan gitu. Kenapa sih? Apa sih makna Tuhan dalam hidupnya seorang Kak Odetta? Bener, bener. Bener, bener. Mungkin diperingan aja ya kak pertanyaannya. Jadi kenapa kakak lebih aden juga sisi dari pelayanannya. Ketika duniawi ya sih sebenarnya. Iya karena kan udah banyak. Iya kan. Kesibukan. Kesibukan prestasinya. Iya. Kok masih mau melayani Tuhan. Masih mau loh. Ini belum berprestasi. Belum. 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 Belum berprestasi. Kalau yang ini belum apa-apa udah lupa Tuhan dia. Belum. Gitu. Jodoh. Apaan mau ngambil jodoh orang? Bercanda ya. Bercanda ya. Bercanda ya. Gak boleh mengambil. Awas. Gak boleh. Bercanda ya. Bercanda ya. Lanjut kak. Berat ya. Ini bisa phone a friend gak nih? Waaaah. Biar kami TVV. Mau bagi jawabannya sama dia? Tegar temen-temen ya ya. Tegar temen-temen ya. Tegar temen-temen ya. Tegar temen-temen ya. Tegar temen. Hei. Makun kau datang. Tegar temen-temen. Aduh. pun awal-awal juga merasakan, merasa malas, merasa, aduh ntar dulu deh gue mau menyelesaikan dulu nih pendidikan, mau ngejar karir gitu ya, kayaknya kalau disuruh pelayanan daripada gue gak all out, mendingan jangan dulu, nah kadang kan sering begitu. Tapi ada satu titik dalam hidupku yang aku tuh merasa, gila ya, seorang Odetta ini kayaknya gak mungkin bisa kayak gini kalau gak Tuhan bantu, saking itu tuh sangat di luar nurul begitu, kejadian-kejadiannya, nah ini aku boleh share mungkin ya. Oh boleh dong. Jadi ada sebuah turning point dalam hidupku ya, Sobat OMK, aku itu adalah seorang anak yang bisa dibilang ambisinya besar. Kelihatan sih. Oh iya, bener ya. Dia saat saya penerawang. Dalam artian, aku itu sebenarnya nih dari SMA saja, saat menentukan mau kuliah di mana, aku itu tahu gitu ya, aku mau kuliah kemana, kenapa ambil kuliah ini, dan saat ini 4 tahun selesai kuliah, aku mau kemana. Jadi hidupku tuh jelas, tek, 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 aku udah planning semuanya. Nah, sampai suatu ketika, aku merasa juga, aduh hidup udah cukup semua, bisa dibilang sempurna menurut ukuran seorang aku, begitu ya. Apalagi yang kurang ya, gitu. Nah, pada saat itu juga, kami waktu itu 2022 gitu ya, pulang dari Turki, pulang trip Turki gitu, terus seminggu setelah kami pulang, papaku tuh dikabarin sama temennya, Papa kamu stroke nih kayaknya nih, gak sadar, tolong segera kesini, gitu. Nah, itu shock ya, seorang anak yang pada saat itu hari Minggu, lagi siap-siap buat acara kampus, di hari Senin dan Selasanya, tiba-tiba di-telepon untuk datang ke Kelapa Gading waktu itu, sementara rumah di Kalidres, Jakarta Barat. Tahu kamu gak sadar nih, ya kita kesana, ke rumah sakit, terus bener lihat bener, papaku tuh udah gak sadar. Dipanggil udah gak ngoleh, bener-bener kayak orang, apa ya, gak sadarlah gitu, dia cuma melek, 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 melek. Itu gak bisa ngapa-ngapain, kecuali nangis. Soalnya aku bingung, aduh gimana ini? Kita baru pulang jalan-jalan kemarin sehat, kok dia sekarang sakit, gitu. Tiba-tiba. Hmm, tiba-tiba. Nah, terus, gak sampai situ aja, kan kalau rumah sakit harus bayar duluan ya. Nah, jadi kami ingat, oh, papa saya tuh ada bayar asuransi, nominalnya 3 juta lebih, preminya tuh 3 juta lebih gitu untuk sebulan, perbulannya, dan udah ikut beberapa tahun. Jadi, dengan anggapan, wah, ini mah aman lah, biaya gak usah bingung, gitu. Karena pada saat itu tuh posisi papaku kan juga udah pensiun, gitu. Jadi, udah gak ada active income, gitu ya. Kita taruh nih kartu di kartu asuransi tersebut. Ternyata, kita lak sama rumah sakit. Katanya ini gak bisa digunakan kartunya. Nah, kita kan bingung ya. Waduh, ini tagihan udah mau 800 juta nih. Tapi ini gimana nih? Karena kan dijadwalin operasinya sito, segala macem, itu bener-bener yang mahal, gitu ya. Aduh, mati deh kartu gak bisa. Tapi, tiba-tiba pada saat kita ingat-ingat, coba ya kita bongkar mobil, ada gak ya? Pas mobil kita lihat, ternyata, kayak kita gak usah berusaha, tapi Tuhan tunjukin. Baru masuk mobil, tempat kayak, ini kan lampu, ini kan bisa dipencet, ada buat kayak kacamata turun gitu ya. Itu kita gak pernah otak-otak sama sekali, tapi tiba-tiba hati tuh pengen kesitu. Coba kita pencet, ada gak? Ada kartu asuransi dari kantornya. Yang, puji Tuhannya, setelah dia satu tahun pensiun pun, masih diganti kantor gitu. Jadi, ini bener-bener pertolongan Tuhan banget. Itu pertolongan yang pertama. Jadi, bener-bener kita gak berusaha, gak tahu mau gimana lagi, tapi Tuhan kayak, kasih nih kartu lu pake gitu. Udah aman nih, masalah biaya udah aman. Terus juga, masalah yang tadi, insurance gak bisa dipake segala macem, itu juga kami didampingi oleh temen baik papa untuk aku dealing gitu ya, ke kantor pusatnya, untuk kita cari tahu ini kenapa gak bisa dipake. Orang udah bayar jutaan per bulan, kenapa gak bisa dipake nih? Nah, ternyata adalah indikasi fraud, yang mana detail lah ya, kita jelaskan di sesi berikutnya ya. Di part 2. Jadi, adalah satu kejadian yang memang, akhirnya kita memutuskan, udah lah, kita udah stress banget, 6 bulan gak ada hasil, ke kantor pusat gak ada kesimpulan juga, jadi udah kita let go aja. Nah, dari kejadian itu, aku seorang anak yang, kayaknya hidupku tuh jelas ya, aku nih setelah dari kuliah, aku tuh pengen bangun bisnis kue. Mau aku gedein kue dan papa juga udah, kayak, nanti aku dukung kamu lah, aku beliin ini, beliin itu, ini, itu. Tiba-tiba, ush, orang tua sakit lumpuh, gak bisa apa-apa, income 0, no active income. Pada saat itu, aku dirumah kan sendiri ya, kakakku di Singapura. Jadi, aku memang kayak anak tunggal di situ. Mamaku juga harus jagain beliau. Jadi, yang bener-bener, aku merasa hidupku tuh, waduh, crushed banget nih. Bingung mau kemana, mana lagi skripsi, gitu. Nah, jadi, di sela-sela kegalauan itu, mungkin kalau orang biasa, atau aku yang dulu gitu, aku akan bertanya, gila, Tuhan gue kurang baik apa lagi ya? Pelayanan udah mulai. Bukan orang jahat-jahat banget kok, yang enggak, yang, apa, yang berperilaku jahat sama orang, enggak. Terus, berbuat baik, sering, istilahnya, dalam hati, karena kalau kita hitung-hitungan ya, kalau kita hitung-hitungan, kenapa harus kayak gini ya? Kenapa harus? Kenapa harus terjadi seperti ini? Mungkin buat sebagian orang, ini kayaknya masalahnya gak berat. Tapi untuk aku yang pada saat itu bener-bener disuapin sama papa banget ya, karena papa itu, even kita ke bank aja dia gak kasih, dia yang urusin semua. Bayar listrik, dia yang urusin semua. STNK semua dia yang urusin. Bener-bener kita, jadi pada saat ditinggal sama dia tuh, waj, gila coy, mau ngapain nih? Mau berjalan coba nih? Iya, mau top up flash aja bingung kadang. Nah, saking disuapin itu, beliau tuh bener-bener menyayangi itu, gitu. Tapi kalau kita, kalau, aku ada baca sebuah buku juga gitu ya, yang menguatkan akhirnya. Bahwa, Tuhan mungkin kasih kita sesuatu yang menurut kita, ya ini besar banget. Gimana nih, saya gak Tuhan? Gak bisa nih gue kayaknya. Gimana nih? Tapi Tuhan itu kasih pendampingan gitu. Dia gak mungkin lepasin kamu sendiri. Buktinya apa? Pertama, masih ada untung nih ya, kalau orang Jawa bilang, apapun yang buruk, ada untungnya. Untung kagak kejadian di Turki ya. Waduh, kalau dia koleksa di Turki, waduh itu, biayanya bagaimana? Gak bisa pulang juga? Mana gitu? Untung seminggu setelahnya. Kedua, yang tadi tiba-tiba, biaya aman, karena ada masih ada kartu kantornya yang gantiin dia, gitu. Terus juga, kami selama di sana tuh, bener-bener gak pernah beli makan, saking orang tuh gak berhenti-berhenti jenguk, kasih kita makan, kasih kita makan. Jadi bener-bener, no effort banget Tuhan. Kami dikasih musibah, tapi Tuhan yang provide, gitu. Nah, setelah itu juga, kami dimudahkan dengan teman-teman papa tuh, banyak yang bantu untuk ke tim legal, bantuin untuk kayak, ayo kita cari tahu nih, ada masalah apa dalam insurancenya, kalau lebih seperti itu. Dan juga, aku diberikan kesehatan yang luar biasa, karena kan aku juga, nih, kejadian minggu, setelah saya itu, aku ada nge-mc orientasi mahasiswa baru. Jadi bayangin ya, kita harus jingkrak-jingkrak, harus aduh, levan banget, harus kayak lenong banget, tapi orang tua nih, hidup dan mati loh, di rumah sakit. Strugglenya. Bener-bener, between sets, itu aku menangis, tapi pada saat nanya ke panggung, orang gak ada yang sadar, abis nangis. Orang gak ada yang sadar, bahwa emosinya tuh. Aku pun sampai bingung, karena aku adalah orang yang perasa banget ya, jadi sebenarnya akan kelihatan gitu, kalau aku ada, aduh ada sedih-sedihnya. Tapi kok kayak, semua itu Tuhan mampukan, bahkan di panggung tuh, aku merasa kayak bebas, beban banget, gak ada apa-apa. Jadi, itu pertolongan Tuhan juga. Dan juga, kalau kasih sekatau, aku rumahnya di Kalidaris Jakarta Barat. Kuliah waktu itu di BSD Tangerang, terus juga, papa sakitnya itu di Kelapa Gading. Jadi, saya hampir setiap hari tuh, gila coy, segitiga bermudanya nih. Kalau ketemu dia bisa dianterin, Kak. Tuhan gitu ya. Kan Akasis, kayak tadi dia tuh sebenarnya lagi nyimak banget tuh, dia bisa dianterin. Gantuk, Pak. Aku pernah ajar. Gantuk, Pak. Dan itu, kalau nggak mau NK. Ya, gitu. Jadi, bulak-balik. Jadi, aku waktu itu juga bulak-balik, tiga tempat, dan, pulangnya tuh, gak tentu. Kadang jam satu baru, dari Kalidaris ke Kalidari. Satu pagi. Satu pagi. Kadang jam empat pagi. Dan itu bener-bener, bukan ke, maksudnya, bukan gak ada kerjaan gitu ya. Karena selalu itu, masih ada skripsi, masih ada NMC buat acara kampus kan sebulan. Dan itu hampir setiap hari. Tapi, Tuhan gak pernah kasih sakit. Gak pernah kasih sakit kepala. Gak pernah kasih ngantuk pada saat nyetir. Itu bener-bener menurut aku, kalau bukan karena kuasa Tuhan yang bantu, itu kayak gak masuk akal. Karena aku orangnya ngantukan banget ya. Sama dong kita. Sama ya? Sama ya? Sama. Masih ngantuk kan? Ngantuk kan? Tapi sih, berarti gara-gara inilah ya. Betul. sharing dari Odetta, menurut aku sih ya, ini bisa di, apa, untuk Sobat ONK, menjadi dasar. Kenapa kalau kita berpaku pada Tuhan, permasalahan yang besar, jadinya, kecil. Permasalahan kecil, saya hilang. Dan Tuhan, memberikan apapun di kita, itu Tuhan selalu menyertai. Betul. Padahal aku waktu itu doanya, gak muruk-muruk. Aku cuma berdoa, cuman simple banget, setiap hari tapi simple. Tuhan, aku gak tau, hidupku ini mau dibawa kemana, tapi tolong mampukan aku menjalani dengan baik. Jadi bener-bener pada saat itu, kalau dibilang air mengalir, ini air basah. Ini, bener-bener airnya. Gue gini banget. Karena lebih bingung. Seperti ayat Matthius di Emmaus Jorgen. Ini kan, bener-bener. Jadi kalau kamu bergerak kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Ini kan katanya, Matthius yang ntar aku cari dulu ya. Jadi ditulis di layar. Atau, betul. Matthius 21 ayat 22. Nggak. Kan bener-bener Matthius nya? Matthius nya bener. Intinya, apapun yang kamu minta, dengan iman yang kuat, itu kamu akan menerimanya. Wow. Berarti kita juga bisa meminta Kak Odetta, untuk main game sebareng kita. Iya. Betul nyata. Kan Tuhan bener-bener menyertai Kak Odetta, sampai saat ini, kita undang, kita ngobrol, dan kita akan masuk ke, Jujur Atov. Jujur Atov. Jujur Atov. Jujur Atov. Jujur Atov. Ini kita bayangkan saja, ada putaran di depan itu. Nanti Kak Odetta bilang, stop. Oke. Satu, dua, tiga, muter. Stop. Wow. Kita nggak. Kenapa? Kena tega. Memang. Awas tuh hatinya. Karena takutin tuh kena tega. Memang. Jujur Atov. Iya. Tapi, iya memang kita harus tega. Nah, Kak, kita mau menegakkan apa ya? Kan dia nggak bawa biola, Sis. Iya nih, kita harus ini nih, nggak bawa biola. Tapi, kita penasaran bahwa dia kan, biasanya main biola, tapi dia udah tadi pemasmur. Oh, bener. coba tuh, Sis. Bisa nggak kita olah apa? Dia suruh, masmur apa yang? Nah, gini Kak, dari Kak Odetta, kan sudah melalui, air ba, air laut, air sungai, Ciliung. Iya kan? Sudah dilalui semua. Sudah melalui. Ada nggak, eh, masmur yang, menurut Kakak ini, paling lekat gitu, dari Alta yang sudah dilalui, dan boleh dimasmurkan nggak? Atau lagu aja. Boleh. Lagu yang menguatkan. Wah, bagus banget. Oh, 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 bagus banget. Tapi aku liat lirik boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Jangan liat dia, liat lirik aja. Jangan liat dia, sono. Ini. Waduh. Bahaya kalau liat dia itu, bikin emosi soalnya. Mangeran BKT. Hahahaha. Aku beri maku jadi guru Binaiman. Nah, saya lihat. Iya. Hati-hati Kak, jangan mau diminta RWA. Apa lagi IG-nya? Hahahaha. Saya udah startin duluan. Hahahaha. Hahahaha. Kan? Bukan aja kan? Mangeran Friendster. Pakai IG. Udah di follow, Kak. Mana mana mana? Coba-coba liat. Gaspah ga ada. Oh, lo. Dia langsung lo. Cari-cari. Gak mampu dong, Eka. Iya, boleh. Oh, boleh. Gajar lo gini. Yang lain juga di follow-nya ya. Nanti kita tulis. Tulis, tulis. Ya. Oke. Aku mungkin ada satu lagu yang sangat menguatkan aku. Yaitu Hatiku Percaya. Oh. Wow. Gak percaya sih. Ini. Bukan lu yang percaya. Hatinya dia yang percaya. Hei. Ya. Oke. Oke. Ini satu lagu yang saat aku down terpuruk ini sangat menguatkannya. Karena liriknya tuh bagus sekali. Oke. Kita coba nyanyi. Bereng-bereng ya kalau bisa ya. Akan gak dikasih tega. Oh iya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hati ku percaya. Hati ku percaya. Hati ku percaya. Selalu ku percaya. Ini lagu yang sangat bagus liriknya. Luar biasa ya. Suaranya luar biasa. Liriknya luar biasa. Yang nonton juga luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa di luar. Luar biasa. Luar biasa di luar. udah dari luar studio, waktu sekolah belajar kurang-kurang gak sih kak? kak, apa tuh kenapa? kenapa tuh kenapa? kok kakau gak ada kurangnya deh kakau gak ada kurangnya yaa bisa aja banget pada kucing poinca, mata aja ada plus minusnya pada kucing loncat, aduh trup 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 kak gimana abis dipuji sama dia agak meriming-riming gak? agak gangguan-gangguan agak cacer Singapuri ya gak apa-apa ini satu nih untuk closing kita nih kak ini sobat OMK nih udah mageran udah dikasih rahmat sama Tuhan kadang-kadang kak agak sadar-sadar ya kan kak nah mungkin bisa dikasih tips atau mungkin motivasi buat sobat OMK supaya mau melayani Tuhan dengan hati yang sungguh oke kalau buat sobat OMK yang mungkin masih merasa aduh aku masih banyak yang mau aku kejar dunia ini nih kayaknya gak sempet deh kalau misalkan pelayanan dulu gitu nah satu yang mungkin mau aku share dari kisahku yang tadi ya jadi setelah aku merasa hidupku tuh jatuh banget dari yang tadinya aku tau nih besok mau ngapain sampai besok mau kemana tuh aja sampai gak berani menatap besok gitu saking gak pastinya tapi aku bisa saksikan bahwa Tuhan itu menyertai aku banget Tuhan itu kalau kita list down ya wah gak ngerti lagi gimana harus kita bales sama Tuhan nah makanya eee aku tuh menggunakan hidupku sisa hidupku ya untuk membalas kasih Tuhan nah apa sih yang paling mudah dengan ikut pelayanan gitu karena setelah melihat papaku sakit dan lain sebagainya itu aku jadi sadar bahwa kenapa sih kita sebagai manusia anak muda kita lalu fokus sama dunia yang sementara padahal end goal kita tujuan kita akhirnya itu kan adalah kekekalan bersama Tuhan kenapa kita terlalu fokus mencari sesuatu yang gak abadi tapi kita lupa untuk menabung di keabadian nanti nah ini mungkin bisa jadi satu yang pengingat juga bahwa boleh mengejar dunia tapi jangan sampai lupa bahwa tabunganmu di akhirnya itu juga terus berjalan loh dan kita gak tau ya mungkin abis ini eee kita gak dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk menabung kebaikan itu apakah kita udah siap gitu jadi selalu itu sih yang aku tanamkan bahwa pertama eee punya kesadaran untuk repay Tuhan untuk membalas kasih Tuhan dengan hal sekecil pelayanan gitu yang kedua ingat bahwa ngapain terlalu fokus 100% di dunia yang gak kekal padahal kita akan menuju ke kekekalan nanti yang ketiga memaksimalkan waktu yang kita punya di dunia sih untuk berdampak ke orang lain dan juga kasih karunia Tuhan itu juga mahal untuk kita bisa bales amin 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 Terima kasih telah menonton!